Nah berikutnya dari usul NIP3KKBKN ini memiliki waktu 25 hari Nanti disini NIP itu akan diterima ya, yaitu oleh Pemda Salah satu perbedaan seleksi P3KKKRU 2023 dengan seleksi P3KKKRU di tahun sebelumnya Yaitu ketika kita login ke akun kita, kita sudah dinilakan lulus namun kita belum tahu kita ditempatkan di sekolah mana Tentunya teman-teman disini merasa bingung ya dan juga menunggu kira-kira kita ditempatkan di mana Nah pada FDN ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari salah satu Pemda Bahwasannya dari Pemda tersebut ini sudah mengumumkan terkait tentang lokasi penempatan P3KKKRU 2023-2024 Nah disini nanti kita akan mengetahui kira-kira nanti kita ditempatkan pada sekolah yang mana Apakah penempatan sekolah kita nanti dekat dengan rumah kita atau tidak Kira-kira kapankah jadwal lokasi penempatan dan juga cara melihat lokasi sekolah penempatan Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN untuk P3KKKRU Ini dinyatakan lulus seleksi Nah yang jelas bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3KKKRU tahun 2023 Disini segera login ke akunnya Kemudian sedapat mungkin ini kita mencicil ya Yaitu untuk mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan Memang disini kita sadari ada berbagai macam berkas yang kita dapatkan dari instansi lain Dan memungkinkan disana terjadi antrian Dan tentunya dari masing-masing Pemda ini sudah memploting membagi sumber peserta yang lulus Untuk kapankah mencari surat keterangan sehat jasmani rohani, surat napsa, maupun juga SKCK Nah disini tetap disini kita harus mematuhi jadwal yang ada Bahwa saya nanti untuk pemberkasan itu maksimal tanggal 14 Januari 2024 Untuk tutorial cara pengisian DRH silahkan tonton cek di kartu video ini Atau silahkan cek di playlist yaitu tutorial, pendaftaran dan juga informasi P3KKK 2023 ya Dan sebenarnya dulu memang sudah disampaikan oleh Ibu Hasna Yaitu bahwasannya ada bocoran Ketika sudah diumumkan hasil seleksi P3KKKRU tahun 2023 Itu tidak langsung diumumkan untuk sekolah penempatannya Artinya ketika kita login ke akun kita masing-masing Kita dinyatakan lulus seleksi Kemudian ketika kita mengecek ya Yaitu pengumuman hasil di masing-masing instansi juga demikian Disana baru ada status peserta yang dinyatakan lulus dan juga tidak lulus Untuk lokasi sekolah penempatan itu belum ada tonton Jadi untuk pengumuman dan juga penempatan itu memang dilakukan Yaitu dalam waktu yang berbeda ya Sehingga ketika kita login ke akun kita masing-masing Ini adalah contoh yang di tahun 2021 dan 2022 Yaitu ketika kita lulus seleksi disini langsung muncul Yaitu lokasi penempatan itu berada pada sekolah mana Namun di hasil seleksi tahun 2023 Ini belum ada informasi terkait tentang lokasi penempatan Padahal disini ketika kita mengecek Yaitu salah satu pengumuman yang ada pada pemerintah daerah Salah satu perintah daerah bahwasannya disana ketika melakukan pemberkasan Itu juga diminta untuk menyertakan yaitu unit kerja penempatannya Begitu juga dengan surat lamaran yang juga menyatakan untuk menyampaikan Unit kerja penempatannya ini berada di mana Yang mana disini diisi sesuai dengan penempatan dalam pengumuman teman-teman Nah berikutnya kira-kira kapankah kita untuk pengumuman penempatan Dan juga disini yang maungkan siapa Kemudian penempatan kita berada di mana Dan kami menyempatkan diri yaitu untuk menanyakan hal tersebut kepada GTK Kamde Buristek Bahwasannya saat ini di daerah saya sudah pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 Namun kenapa tidak ada pengumuman penempatan saya Apakah penempatan di sekolah Indo ataukah penempatan di sekolah Indo Kemudian dari GTK Kamde Buristek disini memberikan jawaban Meskipun disini diberikan dari bot ya Namun tentunya sistem ini telah terlalu takirkan dengan juknis P3K Guru 2023 Yang mana dijawab demikian yaitu selamat datang di layanan Kamde Buristek Yaitu penempatan dilakukan di masing-masing BKD ya Jadi penempatan dilakukan pada masing-masing BKD dan juga dinas pendidikan setempat teman-teman Nah disini kita mengetahui bahwasannya untuk penempatan itu adalah wawonannya dari pemerintah daerah teman-teman Berikutnya nanti ketika sudah diumumkan penempatan Disini nanti akan kita ketahui ya Kita itu penempatannya pada sekolah yang mana Nah misalkan seperti ini yaitu saya ini adalah ahli pertama guru kelas Kemudian ternyata disini saya ditempatkan yaitu di SD Negeri Sekaralas 2 Kemudian guru PCOK saya ditempatkan di SMP Negeri 2 Widudaren Jadi contoh penempatannya itulah kira-kira seperti itu teman-teman untuk nantinya ya Nah sekarang pertanyaannya kira-kira kapan kah lokasi penempatan ini nanti akan diumumkan Kemudian dimanakah kita nanti bisa mengakses untuk lokasi penempatan kita Seperti yang kita kutip dari salah satu PEMDA yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur Bahwasannya disini sudah diumumkan yaitu pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K Guru 2023 Dan juga untuk pemberkasan P3K Guru ya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 Nah disini di bagian pengumuman ini juga dijelaskan terkait tentang penempatan teman-teman Nah jadi disini kalau misalkan di Pemprov Jatim ya disini tepatnya di poin yang ke-11 Yaitu teman-teman disini diminta untuk melakukan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan Nah untuk penempatan P3K Guru tahun 2023 pada SMA atau SMK dan juga PKLK Ini nanti akan disampaikan selanjutnya setelah tahapan penetapan nomor induk P3K Yaitu melalui website yang sudah disiapkan yaitu HTTPS BKD Jatim Go.id Recruitment P3K 2023 Jadi bagi teman-teman yang bertanya yaitu mengapa setelah kita lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 Ini kita belum mendapatkan pengumuman penempatan Kita ditempatkan dimana dan kapankah penempatan itu akan diumumkan Maka disini terjawab sudah yaitu salah satu Pemda yang menyatakan bahwa untuk penempatan P3K Guru 2023 Nanti akan dilakukan selanjutnya yaitu setelah teman-teman ditetapkan nomor induk P3K Melalui website yang sudah ditentukan teman-teman Tentunya ini bisa kita jadikan acuan bahwasannya di seluruh Pemda di Indonesia itu juga akan seperti itu ya Jadi penempatan itu nanti akan disampaikan oleh Pemda setelah penetapan nomor induk P3K Nah kalau misalkan di daerah kami saat ini sedang dilakukan verifikasi Yaitu pemetaan yaitu mana saja sekolah-sekolah yang terdapat kebutuhan guru dan mana yang sudah terpenuhi Dan itu sepertinya memang untuk keperluan yaitu penempatan P3K Guru 2023 teman-teman Kalau misalkan demikian berarti langkah berikutnya kita apa? Langkah berikutnya teman-teman silahkan melakukan pengisian DRH P3K Guru 2023-2024 Nah setelah teman-teman disini melakukan pengisian DRH Nanti setelah ditutup untuk pengisian DRH di jadwalnya ya Maka kita nanti akan bisa secara live yaitu untuk memantau progres penetapan nomor induk P3K Nah seperti contohnya seperti ini nanti akan ada progres seperti ini yang dibagikan oleh BKN kantor regional masing-masing dan juga BKN pusat Sebagai contohnya yaitu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Yang lulus 121 yang sudah mengisi DRH 121 yang menurunkan diri gak ada Usul masuk 121 Kemudian NIP yang sudah ditetapkan ini 121 BTL gak ada TMS gak ada Kemudian yang sudah cetak SK Cetak SK ini artinya adalah sudah dicetak per tek BKN ya Yang berisi nomor induk P3K Nah jadi kita patah seperti ini Jadi setelah masing-masing daerah ini nanti ditetapkan nomor induk P3K Maka akan sudah dekat ya waktunya untuk kita melihat lokasi sekolah penempatan Seperti yang kita kutip dari dasar hukum pengadaan P3K Yaitu terkait tentang pengangkatan P3K Nah pengangkatan menjadi P3K ini kan yang lulus Ini kan diangkat menjadi calon P3K kan Dan selanjutnya disini untuk penerbitan nomor induk P3K Itu diterima oleh PPK Yaitu disini paling lambat 25 hari kerja Setelah waktu penyampaian Jadi setelah teman-teman melakukan pengisian DRH Ataupun pemberkasan itu satu daerah sudah full penuh ya Maka akan diajukan ke kantor regional BKN masing-masing Kemudian disini nanti akan diproses Akan diverifikasi validasi kembali Kemudian yang sudah ini akan ditetapkan Nah penetapan nomor induk P3K ini adalah maksimal 25 hari Ini nanti sudah akan diberikan Nah sehingga kalau misalkan kita cek alurnya Kira-kira adalah seperti ini Yaitu dari teman-teman yang melakukan pengisian DRH Atau pemberkasan ya Nah selanjutnya dari DRH pemberkasan Seluruh instansi yang sudah komplit Dari masing-masing perserta yang lulus seleksi Berikutnya disini akan dilakukan Usul NIP3K ke kantor regional BKN masing-masing Nah berikutnya dari usul NIP3K ke BKN ini memiliki waktu 25 hari Nanti disini itu akan diterima ya Yaitu oleh Pemda Nah setelah Pemda ini menerima NIP3K dalam bentuk partai BKN Itu akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kerja Nah selain pembuatan perjanjian kerja Disini nanti dari NIP3K itu juga akan dibuat Yaitu sebagai acuan Dasar pembuatan SKP3K Nah selanjutnya disini nanti setelah kita menerima SKP3K Maka kita akan menerima SPMT Nah kalau misalkan P3K guru itu SPMT Berasal dari dinas pendidikan masing-masing Nah dengan demikian Kita nanti akan menerima penempatan Itu setelah NIP3K ini ditetapkan NIP3K dari BKN diberikan ke Pemda Pemda ini menempatkan ya Kita bisa cek pada tahap ini Sebelum SK diberikan dan SPMT diberikan teman-teman